Keutamaan Umu Habibah istri Nabi S.A.W. Umu Habibah sangat mencintai Nabi S.A.W. Bukti Umu Habibah sangat mencintai Nabi S.A.W. sebagaimana dalam hadis di mana Umu Habibah Rodiyalohu Anhab berkata. Wahai Rasulullah, nikahilah saudara perempuanku, anak perempuan Abu Sufyan. Nabi S.A.W. menjawab, apakah engkau senang akan hal itu? Umu Habibah menjawab, benar, aku tidak hanya ingin menjadi istrimu, dan aku ingin saudara perempuanku bergabung denganku dalam memperoleh kebaikan. Nabi S.A.W. bersabda, saudara perempuanmu itu tidak halal bagiku. Umu Habibah berkata, kami mendengar berita bahwa engkau ingin menikahi anak perempuan Abu Salamah. Beliau bersabda, anak perempuan Abu Salamah. Umu Habibah menjawab, iya. Beliau bersabda, seandainya ia bukan anak tiriku yang ada dalam asuhanku, dia tetap tidak halal aku nikahi, karena ia adalah anak perempuan saudara laki-lakiku dari hubungan persusuan, yaitu aku dan Abu Salamah sama-sama pernah disusui oleh Suwaibah. Oleh karena itu, janganlah engkau tawarkan anak perempuanmu atau saudara perempuanmu kepadaku. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Umu Habibah sangat itiba mengikuti petunjuk Nabi S.A.W. Bukti bahwa Umu Habibah sangat mengikuti petunjuk Nabi S.A.W. adalah terdapat dalam hadis sholat rawatib dalam sehari. Dari Umu Habibah Rodiyalohu, Anha, Rasulullah S.A.W. bersabda, Barang siapa mengerjakan sholat sunnah rawatib dalam sehari semalam sebanyak dua belas rokaan, maka karena sebab amalan tersebut, ia akan dibangun sebuah rumah di surga. Coba kita lihat bagaimana keadaan para periwayat hadis ini ketika mendengar hadis tersebut. Di antara periwayat hadis di atas adalah An-Nu'man bin Salim, Amer bin Aus, Ambasah bin Abi Sufyan dan Umu Habibah yang mendengar dari Nabi S.A.W. secara langsung. Umu Habibah mengatakan, Ambasah mengatakan, Aku tidak pernah meninggalkan sholat sunnah dua belas rokaan dalam sehari sejak aku mendengar hadis tersebut dari Umu Habibah. Amer bin Aus mengatakan, Aku tidak pernah meninggalkan sholat sunnah dua belas rokaan dalam sehari sejak aku mendengar hadis tersebut dari Ambasah. An-Nu'man bin Salim mengatakan, Aku tidak pernah meninggalkan sholat sunnah dua belas rokaan dalam sehari sejak aku mendengar hadis tersebut dari Amer bin Aus. Hadis riwayat muslim, Bukti lainnya yang menunjukkan Umu Habibah sangat ditiba adalah ketika menyikapi ayahnya yang meninggal dunia. Dari Umu Habibah bintu Abi Sufyan, Ketika datang berita kematian ayahnya, Ia meminta wangi-wangian. Setelah didatangkan, Ia pun mengusapkannya pada kedua khastanya seraya berkata, Sebenarnya aku tidak membutuhkan wangi-wangian ini seandainya aku tidak mendengar Nabi Sallallahu Alaihiwa. Salam bersabda, Tidak halal. Bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir berkabung pada seorang mahir lebih dari tiga hari, kecuali pada suaminya yaitu selama empat bulan sepuluh hari. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Semoga kisah Umu Habibah menjadi pelajaran berharga. Keutamaan Umu Habibah istri Nabi Sallallahu Alaihiwa Salam, Umu Habibah sangat mencintai Nabi Sallallahu Alaihiwa Salam. Bukti Umu Habibah sangat mencintai Nabi Sallallahu Alaihiwa Salam sebagaimana dalam hadis di mana Umu Habibah Rodiyahu Anhab berkata, Wahai Rasulullah, nikahilah saudara perempuanku, anak perempuan Abu Sufyan. Nabi Sallallahu Alaihiwa Salam menjawab, Apakah engkau senang akan hal itu? Umu Habibah menjawab, Benar, aku tidak hanya ingin menjadi istrimu, dan aku ingin saudara perempuanku bergabung denganmu dalam memperoleh kebaikan. Nabi Sallallahu Alaihiwa Salam bersabda, Saudara perempuanmu itu tidak halal bagiku. Umu Habibah berkata, Kami mendengar berita bahwa engkau ingin menikahi anak perempuan Abu Salamah. Beliau bersabda, Anak perempuan Abu Salamah. Umu Habibah menjawab, Iya. Beliau bersabda, Seandainya ia bukan anak tiriku yang ada dalam hasilanku, dia tetap tidak halal aku nikahi, karena ia adalah anak perempuan saudara laki-lakiku dari hubungan persusuan, yaitu aku dan Abu Salamah sama-sama pernah disusui oleh suwaibah. Oleh karena itu, janganlah engkau tawarkan anak perempuanmu atau saudara perempuanmu kepadaku. Hadis riwayat Bukhori dan Muslim, Umu Habibah sangat intiba, mengikuti petunjuk Nabi Solalohu alaihi wa salam. Bukti bahwa Umu Habibah sangat mengikuti petunjuk Nabi Solalohu alaihi wa salam adalah terdapat dalam hadis solat rawatib dalam sehari. Dari Umu Habibah Rodiyalohu Anha Rasulullah Solalohu alaihi wa salam bersabda, barang siapa mengerjakan solat sunah rawatib dalam sehari semalam sebanyak 12 rokat, maka karena sebab amalan tersebut, ia akan dibangun sebuah rumah di surga. Coba kita lihat bagaimana keadaan para periwayat hadis ini ketika mendengar hadis tersebut. Di antara periwayat hadis di atas adalah An-Nu'man bin Salim, Amer bin Aus, Ambasah bin Abi Sufyan dan Umu Habibah yang mendengar dari Nabi Solalohu alaihi wa salam secara langsung. Umu Habibah mengatakan, Aku tidak pernah meninggalkan solat sunah 12 rokaat dalam sehari sejak aku mendengar hadis tersebut langsung dari Rasulullah Solalohu alaihi wa salam. Ambasah mengatakan, Aku tidak pernah meninggalkan solat sunah 12 rokaat dalam sehari sejak aku mendengar hadis tersebut dari Umu Habibah. Amer bin Aus mengatakan, Aku tidak pernah meninggalkan solat sunah 12 rokaat dalam sehari sejak aku mendengar hadis tersebut dari Amer bin Aus. Hadis riwayat muslim, bukti lainnya yang menunjukkan Umu Habibah sangat itiba adalah ketika menyikapi ayahnya yang meninggal dunia. Dari Umu Habibah bintu Abi Sufyan, ketika datang berita kematian ayahnya, ia meminta wangi-wangian. Setelah didatangkan, ia pun mengusapkannya pada kedua khastanya seraya berkata, Sebenarnya aku tidak membutuhkan wangi-wangian ini seandainya aku tidak mendengar Nabi Solalohu alaihi wa. Salam bersabda, tidak halal. Bagi seorang wanita yang beriman kepada Allah dan hari akhir berkabung pada seorang mayit lebih dari tiga hari, kecuali pada suaminya yaitu selama empat bulan sepuluh hari. Hadis riwayat bukhari dan muslim, semoga kisah Umu Habibah menjadi pelajaran berharga. Terima kasih telah menonton!